Lorju ini sengaja saya pesan karena adanya cuma di Jawa Timur Atau paling enggak ya populernya Jawa Timur Mungkin di tempat lain ada tapi orang mungkin seken makan atau gimana gitu ya Ini lesehan tempat ikan-ikan bakar gitu ya enak sekali suasananya menyenangkan Lalu ini ada minuman khas Jawa Timur namanya Sinom Nah Sinom itu dibuatnya dari daun asam yang masih muda gitu ya Enak banget ya enak banget seger gitu ya dan rasanya alami Ini terkenal loh di Batak aja ada sampai ada lagunya tuh Sinom Gartulo Tulo Atulo Salah ya salah itu maksain Wah terima kasih Ini tadi adalah tumis kangkung ya pakai daging sapi Ini Lorju ya Mbak ya Ya terima kasih Nah Lorju ini sengaja saya pesan karena adanya cuma di Jawa Timur Atau paling enggak ya populernya Jawa Timur Mungkin di tempat lain ada tapi orang mungkin seken makan atau gimana gitu ya Lorju itu seperti siput seperti kerang gitu ya Tapi dia bentuknya panjang-panjang Itu juga bisa dikeringkan lalu digoreng jadi kerupuk Tapi kalau yang masih fresh gitu ya itu ditumis aja Tumis pakai kecap pakai petis sedikit gitu ya Wah itu enak banget Nah seperti biasa saya mau ngetes sambalnya dulu nih Sambalnya kayaknya cakep banget Sambal kerasi Wah mantep Nah ini Lorju nya Enak banget Jadi dia pakai onion gitu ya bawang bombay Tapi juga pakai bawang putih yang dia rajeng tadi ya Dan bawang putihnya dia enggak nunggu sampai garing Jadi disini masih setengah mentah gitu ya Terasa enak banget Sekir banget Oh ada juga ini tomat hijaunya ya tomat sayur Ini jauh lebih enak ya dari Tumis Lorju yang saya pernah makan Di satu rumah makan terkenal di Surabaya Di sini dia justru enggak pakai kecap terlalu banyak Sehingga rasa alamnya dari Lorju nya itu lebih keluar Enak banget Saya mau cobain sekarang Kalau ini sih biasa ya Kangkung Tapi kangkungnya ini pakai bib Biar mewah dikit gitu kan Pakai bumbu tauco Pakai bumbu tauco jadinya Rasanya itu khas banget Akhirnya Saya mau nyicipin ini dia Ikan patin bakar Wah Di tangan ya Dia terasa lembut banget Memang ikan patin itu ikan yang lembut Tapi ini adalah ikan patin yang dibudidayakan Jadi bukan ikan patin liar yang ada di sungai Jadi dia enggak bisa lebih besar dari ini ya Cukup segini aja Dan biasanya memang lebih berlemak dia Wow Ini Magnus Ini enak banget Wow Magnus Magnus Cakep banget Bumbunya itu bagus sekali Magnus Atau P loved bia Minus fühl 4 5 5 6 6